Ini kita bicarakan mengenai regulasi pada pernafasan. Di sini ada dua mekanisme. Yang satu, bertanggung jawab untuk mengkontrol dengan sukarela dan yang lainnya juga secara otomatis dan sistem yang sukarela terletak di korteks serebral dan akan mengirimkan impuls ke neuron motorik pernafasan melalui saluran kortikospinalis. Sistem otomatik ini digerakkan oleh sekompoksel alat 47. Jantung di medula dan impuls ini dari sel-sel akan mengaktifkan neuron motorik di sum-sum tulang belakang sertikal dan torak yang berinfelsi ke otak inspirasi. Mereka yang berada di sum-sum servikal ini mengaktifkan diafragma melalui sarap renikus dan yang berada di sum-sum tulang belakang torak akan mengaktifkan otot interkostal eksternal. Impuls ini juga akan mencapai persarapan otot interkostal internal dan otot ekspirasi lainnya. Pertama, otot ekspirasi medular merupakan respirasi yang ritmik dimulai dari sekompok kecil alat pacu jantung yang digabungkan secara sinaptic di kompleks pra-BOTC. di kedua sisi medula antara nukleus ambigus dan nukleus retikular lateral. Neuron pernafasan satu merupakan kompok pernafasan punggung atau pusat inspirasi yang terletak di bagian punggung medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Yang kedua, pernafasan ventral atau pusat ekspirasi terletak di bagian ventral lateral medula yang terutama menyebabkan ekspirasi. Yang ketiga, senternomotaksis terletak di punggung bagian atas pons yang terutama mengontrol kecepatan dan kedalaman pernafasan. Kelompok nyuron pernafasan punggung memainkan berperan paling mendasar dalam mengendalikan pernafasan. Kelompok pernafasan punggung terletak di dalam nukleus traktus solitarius merupakan inti dari traktus solitarius adalah menghentikan syarab sensorik pagal dan glosoparingel yang mengirimkan sinyal sensorik ke pusat pernafasan. Satu, chemoreseptor paripar, kedua baroreseptor, dan yang ketiga beberapa jenis reseptor di paru-paru. Sinyal syarab yang ditransmisikan ke otak inspirasi, terutama di diafragma, dalam kondisi respirasi normal. dimulai dengan lemah dan meningkatnya secara stabil selama sekitar 2 detik. Kemudian berhenti tiba-tiba selama beberapa, kira-kira 3 detik berikutnya, yang mematikan eksitasi diaprohma dan memungkinkan erasisitas paru-paru dan dinding dada yang menyebabkan terjadinya ekspirasi. Sinyal ekspirasi adalah sinyal yang jalan menyebabkan peningkatan volume paru-paru selama ekspirasi. Ada dua kualitas dari ram ekspirasi yang dikontrol sebagai berikut. Satu, titik kontrol pembatas di mana ram tiba-tiba berhenti. Ini adalah metode biasa untuk mengontrol rajunya respirasi, yaitu semakin cepat ram berhenti, semakin pendek durasi-inspirasinya. Ini juga mempersingkat durasi yang sudah lama dengan demikian frekuensi respirasinya akan meningkat. Yang satu tadi, kontrol laju peningkatan sinyal ram sehingga selama respirasi berat, ram meningkat dengan cepat dan ramai itu akan mengisparu-paru dengan cepat. Yang kedua, kontrol titik pembatas di mana ram tiba-tiba berhenti. Ini adalah metode biasa untuk mengontrol rajunya respirasi, yaitu semakin cepat ram berhenti, maka semakin pendek durasi-inspirasi. Ini juga akan meningkat durasi yang lama dengan demikian, rajunya respirasinya akan meningkat. Pusat eomotaksis yang terletak di bandingan punggung nukleus para brafialis pons atas akan mentransmiskan sinyal ke area inspirasi. Efek dari pusat ini adalah untuk mengontrol titik mati jalan inspirasi sehingga mengontrol durasi fase pengisian dari siklus paru-paru. Ketika sinyal neomotaksis kuat, maka inspirasi mungkin berlangsung setidaknya sekitar setengah detik sehingga mengisi paru-paru hanya sedikit. Ketika sinyal neomotaksisnya lemah, inspirasi mungkin berlanjut selama 5 detik atau lebih, sehingga paru-paru dipenuhi dengan udara yang sangat berlebihan. Fungsi pusat eomotaksis terutama untuk membatasi inspirasi ini akan memiliki efek sekunder, yaitu akan meningkatkan laju pernafasan. Karena keterbatasan inspirasi juga memperpendek ekspirasi dan seluruhnya periode pernafasan. Kelompok nyoron pernafasan ventral ditemukan di nukleus ambigus rostral dan nukleus retroambigus ekor. Fungsi kelompok sarap ini adalah satu, nyoron dari kelompok pernafasan ventral tetap hampir sama sekali tidak aktif selama pernafasan tenang atau normal. Dua, tidak ada bukti bahwa nyoron pernafasan ventral berpartifisasi dalam oskilisasi ritmis dasar yang mengontrol pernafasan. Yang ketiga, area pernafasan ventral berkontribusi pada dorongan pernafasan ekstral. Yang keempat, sangat penting dalam memberikan sinyal ekspirasi yang kuat ke otot selama ekspirasi yang sangat berat. Mengenai refleks dur yang paling penting terletak di bagian otot dari dinding broncus dan bronchiolus disu, lupa-lupa adalah reseptor peregangan yang mengirimkan sinyal melalui di bagian yang terletak di bagian otot. Pagi ke dalam gang, kelompok neuron pernafasan dorsal ketiga paru-paru menjadi terlalu tegang. Ketiga paru-paru menjadi terlalu besar, reseptor peregangan mengaktifkan respon umpan balik yang tepat yang mematikan jalan ekspirasi dan dengan demikian menghentikan ekspirasi lebih lanjut efek inflasi ring bro. Di mana tidak diaktifkannya sampai volume tidal meningkat menjadi lebih dari 3 kali normal atau lebih besar dari sekitar 1,5 liter pernafasan. Tujuan akhir dari respilasi adalah untuk menjaga konsentrasi oksigen, karbon dioksida, ion hidrogen yang tepat di dalam jaringan. Kelebihan karbon dioksida atau kelebihan ion hidrogen dalam darah terutama bekerja langsung di pusat pernafasan. O2 sebaliknya tidak memiliki pengaruh langsung yang disignifikankan pada pusat pernafasan otak dalam mengontrol pernafasan. Sebaliknya, ia bekerja hampir seluruhnya pada kemureseptor perifer yang terletak di badan korotis dan aorta. Dan ini pada gilirnya mengirimkan sinyal syaraf yang sesuai di pusat pernafasan atau mengontrol pernafasan. Ini kita lihat gambarnya lokasi pada kemureseptor tadi. Yang di bawah pos itu ada glosoparingnya. Terus kembangnya lagi Sarap bagus. Terus kembangnya lagi Tekanan O2 arteri dipantau oleh kemureseptor perifer. Tekanan O2 arteri dipantau oleh kemureseptor perifer dan tekanan O2 arteri harus turun di bawah 60 mmHg sebelum kimia perifer. Menanggapi dengan mengirimkan impulsif ke pusat inspirasi yang meningkatkan ventilasi. Kemoreseptor sentral yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi A plus yang diinduksikan oleh CO2 dalam cairan ekstra seluruh otak. Tekanan O2 arteri dipantau oleh kemureseptor pernafasan. Perubahan konsentrasi A plus arteri tidak dapat mempengaruhi kemureseptor pusat. Karena A plus tidak dapat melewati sawar darah otak dengan jet kimia perifer yang sangat responsif terhadap fluktuasi perbedaan dengan ketidaksignifikannya terhadap tekanan CO2 arteri dan tekanan O2 hingga turun di bawah 60 mmHg. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.